Baik, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan terkait tentang Pengembangan atau modifikasi rencana pembelajaran Untuk memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya pada BK Nah, kami terdiri dari saya sendiri, Dwi Sukorahayu Kemudian ada Solal Fitria, ada Stephen Napayembona, dan Zulfa Yuzina Rikuti Nah, untuk memodifikasi rencana pembelajaran ini Kami mengambil RPL yang kami dapat dari guru pamong ketika praktek di sekolah Di mana pada praktek di sekolah tersebut, guru pamongnya masih menggunakan RPL lama Atau kurikulum K13 Sehingga pada tugas kali ini kami mengembangkan RPL tersebut Menggunakan RPL kurikulum Merdeka Nah, dalam kurikulum yang kami kembangkan ini Map RPL yang kami kembangkan ini Ada beberapa aspek yang kami kembangkan Dari RPL kurikulum 13 ke RPL kurikulum Merdeka Baik, selanjutnya Memasuki aspek pertama yang kami kembangkan Yang akan dijelaskan oleh Mbak Zulfa Next, mungkin bisa di next slide-nya Baik Ya, baik Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan Perbedaan yang ada pada RPL di kurikulum 2013 Dan juga di kurikulum Merdeka Yang pertama yaitu format atau layout dari RPL sendiri Jadi berdasarkan perbandingan dari RPL RPL kurikulum 2013 dengan RPL yang ada di kurikulum Merdeka ini Terdapat perbedaan yang sangat signifikan Terutama pada layout atau tampilan dari RPL tersebut Yang mana pada kurikulum Merdeka ini Tampilannya berbentuk landscape Atau layoutnya itu berbentuk landscape Mendatar seperti ini Seperti bisa dilihat dalam PPT tersebut Lalu untuk kurikulum yang 2013 atau RPL yang lama itu Layoutnya berbentuk putrid Sehingga dalam penggunaan RPL yang kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka Itu terdapat perbedaan terkait dengan format atau layout dari RPL tersebut Lalu tujuan layanan Nah disini di RPL 2013 itu Untuk tujuan layanannya itu terdiri dari dua Yaitu ada tujuan umum dan ada tujuan khusus Sedangkan pada RPL di kurikulum Merdeka itu hanya terdiri dari satu tujuan Yang berkesinambungan atau berkaitan dengan SKKPD dan juga profil pelajar Pancasila Hal ini senada dengan penerapan kurikulum Merdeka juga di sekolah pada saat ini Baik untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh pekan saya Baik untuk selanjutnya bisa digeser Selanjutnya saya akan menjelaskan menyenai penyederhanaan aspek RPL Nah perlu diperhatikan bahwa dalam aspek yang dihilangkan dari kurikulum 2013 ini Ada empat hal Yang pertama adalah jenis layanan Yang kedua adalah materi layanan Yang ketiga sumber materi Dan yang keempat adalah media dan alat Bisa di next? Oke pada slide ini kita bisa melihat dua perbedaan ya Yang pertama pada RPL kurikulum 2013 Dan yang terbaru adalah RPL dari kurikulum Merdeka Nah disini untuk beberapa aspek tadi yang saya sebutkan tadi Memang tidak dicantumkan lagi di dalam RPL kurikulum Merdeka Nah jadi memang ada beberapa alasan untuk penghilangan beberapa jenis layanan Materi layanan, sumber materi dan media alat ini Itu yang pertama adalah fleksibilitas kurikulum di kurikulum Merdeka Nah kurikulum Merdeka ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada sekolah Dalam menentukan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa Nah dengan demikian struktur yang terlalu istilahnya berbelit-belit itu tadi Terkait sedis layanan dan materi bisa dianggap tidak relevan dengan konteks yang berbeda-beda di masing-masing sekolah Yang kedua alasannya adalah kurikulum Merdeka ini juga lebih menekankan pada pendekatan holistik Yang artinya pendekatan ini mendorong integrasi berbagai aspek pendidikan Termasuk pendidikan karakter, kecerdasan sosio-emosional Dan oleh karena itu fokusnya mungkin lebih pada hasil dan proses pembelajaran Yang selanjutnya perbedaannya adalah metode dan teknik layanan Nah pada RPL kurikulum 13 kita bisa melihat bahwa dalam RPL tersebut Biasanya untuk layanan bimbingan itu menggunakan teknik layanan ekspositori yaitu grupa trauma Dan untuk yang RPL dalam kurikulum Merdeka yang baru ini Itu mengembangkan teknik layanan menggunakan teknik discovery yaitu PBL yaitu Project Best Learning Nah selanjutnya bisa saya jelaskan juga perubahan metode layanan dari seramah ke Project Best Learning ini Memang ada beberapa alasan ya teman-teman Jadi yang pertama itu mendorong keterlibatan aktif mahasiswa Jadi dalam PBL ini menekankan partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran Nah dalam metode ini membuat siswa terlibat langsung dalam mencari solusi terhadap masalahnya Yang kedua yaitu pengembangan keterampilannya Nah PBL ini juga membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan misalnya berpikir kritis dan analitis Dengan menghadapi situasi yang kompleks siswa diajak untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menyesalkan masalah Yang merupakan keterampilan penting dalam keterampilan sehari-hari Dan yang terakhir adalah kurikulum Merdeka ini juga menekankan pada pendekatan holistik dalam pendidikan Yang berarti mengeintegrasikan berbagai aspek pelajaran termasuk karakter, nilai-nilai, dan keterampilan Nah PBL ini sejalan dengan pendekatan ini karena memungkinkan siswa untuk melihat berbagai sudut pandang dan aspek dari suatu masalah Dan yang terakhir yaitu PBL juga memberikan fleksibilitas dalam cara belajar siswa dan berinteraksi dengan materi Nah dengan metode PBL ini memungkinkan adaptasi terhadap kebutuhan individu siswa dan konteks yang berbeda-beda bagi setiap sekolah Oke itu saja yang bisa saya sampaikan Dan kita bisa juga lihat perbedaannya di sini Untuk metodenya tadi juga Oke untuk selanjutnya saya persilahkan teman saya untuk melanjutkan presentasi Baik selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keunggulan RPL yang sudah kami kembangkan Yang pertama adalah mengubah metode yang tadinya adalah metode ceramah menjadi menggunakan metode project based learning Dimana di sini langkah-langkahnya lebih sistematis dan memiliki keunggulan-keunggulan yang sudah dijelaskan oleh teman saya di depan tadi Selanjutnya juga pada tahap refleksi pada pembelajaran di awal itu Siswa diharapkan dapat merasakan pengalaman pribadinya tentang pentingnya menggunakan penyusunan dalam jadwal belajar Jadi mereka membandingkan antara yang sebenarnya, yang biasanya, dan yang idealnya yang sudah dijelaskan oleh guru Nah kelebihan yang selanjutnya adalah pada tahap akhir guru itu mempersilahkan siswa untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok ini Karena project based learning ini membutuhkan output, maka ini sangat relevan untuk dilakukan Jadi di sini juga siswa akan merasa untuk dia itu diapresiasi oleh temannya Dan diberikan umpan balik oleh gurunya sehingga itu memberikan penguatan yang positif pada peserta didik Dan dirasa modifikasi ini lebih efektif untuk siswa dibandingkan dengan yang sebelumnya Nah selanjutnya juga dalam pencapaian tujuan dari profit pelajar Pancasila ini Yaitu sebagai kemandirian, menggunakan project based learning ini sangat relevan Karena proses ini memfasilitasi peserta didik untuk menyusun jadwal belajarnya sendiri Dan itu adalah awal langkah untuk mereka bisa memiliki kemandirian dan membelajar Selanjutnya dapat kita simpulkan bahwa pengembangan RPL kurikulum 13 yang menjadi kurikulum merdeka Sejatinya telah disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan belajar Serta konteks kelingkungan peserta didik Terdapat perbedaan yang signifikan yang sudah dijelaskan pada penjelasan-penjelasan sebelumnya Dan tentu saja perbedaan dalam pengimplementasian RPL di BK di sekolah Begitu presentasi dari kami, saya kembalikan kepada Mbak Suko Baik, itu tadi penjelasan terkait modifikasi rencana pembelajaran BK Yang kami kembangkan dari RPL kurikulum K13 Yang sudah diterapkan oleh guru pamong kami Dan kami kembangkan menyesuaikan RPL pada kurikulum merdeka Terdapat beberapa aspek yang kami kembangkan Dan kami semulakan dalam sebuah keunggulan pada RPL tersebut Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan Terkait tugas UTS Mata kuliah Pengembangan Peserta Didik dan pembelajarannya Mohon maaf apabila ada salah kata Selamat sore dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati